Halo, join us Flovers dengan cara di subscribe ya Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku, StereoFlo Jadi pada video kali ini aku akan bermain game Avatar World Nah guys, pada video kali ini aku akan mencari 10 kostum unik Ini juga termasuk rahasia loh di beberapa bangunan Yang dimana 10 kostum ini bisa kalian dapetin secara gratis loh Dan kebetulan aku juga belum ambil nih kostum-kostumnya Jadi buat kalian yang kalau misalnya belum tau lokasi kostum-kostumnya Boleh disimak sampai habis ya Tapi kalau udah tau boleh di skip Yuk langsung aja kita pergi ke lokasi kostum yang pertama yuk Let's go Untuk lokasi yang pertama itu ada di dalam mall ya Tempatnya ada di lantai 3 Kalian bisa geser aja nih ke tempat kayak makanan ini guys Terus kalian pergi ke tombol atau kayak gambar berbentuk burger itu guys Kalian tinggal putar aja sampai simetris gitu guys Atau kayak sejajar gitu ya Nah seperti ini Terus di bagian sebelah sini juga guys Jadi ada 3 ya Nah itu dia untuk kostum yang pertama Kalian bisa ambil ini kostumnya juga cukup unik banget nih guys Bentuk minuman gitu ya Langsung aja aku mau cobain dulu nih kostumnya Oke Ini untuk bajunya kayak bentuk gelas gitu ya Dan kepalanya ada sedotan gitu Wah ini sih gemus banget ya guys Lokasi yang kedua itu ada di toko es krim Oke Kalian tinggal geser aja ke sebelah kanan guys Nah di sebelah sini ya Atau kayak di patung es krim itu guys Kalian bisa lihat Di sana kalian tinggal klik aja kepalanya tuh Akan keluar kayak gini guys Ini ada topi berbentuk es krim Terus yang berikutnya ada baju berbentuk cup es krim Wah ini sih gemus banget ya guys Kita menggunakan pakaian kayak maskot gitu Buat kalian Ayo diambil guys Ini menurut aku gemus banget ya Kita lanjut lagi ke lokasi yang ketiga Itu ada di dalam toko rati Pernama kalian keluarin avatar kalian Terus ambil tisu yang ada disini guys Yang ini ya Oke setelah kalian ambil Kalian geser ke sebelah kanan Terus kita pergi ke dekat mixer Atau adonan kue ini guys Nah disini ya Kalian tinggal klik aja adonannya disitu Setelah selesai kalian ambil lagi nih Gandum untuk membuat adonan baru ya guys Fungsinya agar mixer itu memiliki corak kayak bintang gitu guys Atau kena cepretan adonan itu loh Nah itu dia guys Tuh ada kayak bintang gitu kan Terus kalian keluarin tisu yang kalian ambil tadi Lalu kalian love guys Atau kalian bersihin ya bintangnya Lalu ini dia Kalian akan mendapatkan kotak hadiah Nah kita ambil ya Isinya adalah sebuah kostum yang menurut aku cantik banget Karena ini berwarna ungu guys Wow ini kayak kucing koki gitu ya Ini sih gemes banget nih Apalagi warna kesukaan aku guys Warna ungu Oke langsung aja disini aku mau pake ya Oke aku sudah pake nih Aku juga suka kucing loh Apalagi ini kan kucing plus ungu Waduh ini kombinasi yang bener-bener cute banget sih Menurut aku ya guys Oke kita lanjut yuk Ke lokasi yang keempat Yaitu di dalam pet shop Lebih tepatnya ini ada sebuah mini game Yang bisa kalian mainkan Dan kalau kalian menang akan mendapatkan 3 kotak hadiah Salah satu kotak hadiahnya itu berisi kostum bertemakan kura-kura Disini aku udah main ya guys Kalian bisa liat disini Itu petnya goyang-goyang guys Gemes banget Terus disini aku marah Karena susah banget guys main mini game ini Apalagi aku bikin video ini pas awal-awal bangun tidur ya guys Jadi agak kurang fokus gitu loh Tapi alhamdulillah ya disini aku bisa menyelesaikan misinya Nah ini dia aku mendapatkan kotak hadiahnya Langsung aja mari kita buka yuk Oke aku mau buka Dan isinya adalah satu set kostum kura-kura Disini yang pertama ada topinya gitu ya guys Ini sih gemes banget ya Mari kita coba dulu Ada bajunya Wah ini bajunya juga gemes banget nih Ada tas kura-kura Oke Next lagi yang terakhir ada topi kura-kura Nah ini dia ya guys Satu set untuk pakaian bertemakan kura-kura Yang ada di pet shop Jadi buat kalian yang belum ambil Yuk buruan diambil Next lagi yuk Lokasi yang kelima itu ada di dalam toko baju Nah kalian harus mematikan ya Semua lampu yang ada disini guys tuh Yang bagian atas itu ya Kita matikan sebelah kiri dan kanan Tuh guys setelah kita mematikan Kita mendapatkan kotak hadiah Langsung aja mau aku buka Isinya ini adalah satu set pakaian Yang berwarna biru, ungu dan warna iju toska Wah ini sih keren banget ya guys pakaiannya Aduh berisik banget suara motor guys Maaf ya Nah ini dia guys pakaiannya Ada topi, t-shirt dan juga celana Oke kita next lagi Ada satu lagi guys pakaiannya di toko baju ini Kalian tinggal susut aja nih sepatunya Sesuai warna ya guys Tuh kayak gini Tuh mudah banget kan Tinggal kalian geser-geser dan geser Kalian mau dapatkan kotak hadiah Langsung aja mari aku mau buka Wow ada kayak satu set pakaian emas gitu ya guys Ini cantik banget nih warnanya kuning-kuning gitu ya guys Ada jepit, jaket dan juga celana Yuk kita next lagi ke lokasi yang selanjutnya yuk Lokasi yang selanjutnya ada di street Nah kalian mungkin udah tau nih pakaian yang ada di street kan Karena sebelumnya aku sudah bikin video untuk rahasia street Dan disini untuk pakaian yang ada di street Itu adalah satu set pakaian lemon ya guys Ada topi, pakaian Dan yang ketiga itu kita bisa dapet topi lagi guys Caranya mungkin kalian ada yang belum tau kan Kalian tinggal singkirin aja nih lemon-lemon yang ada disini Oke kita jauhin dulu guys Nah itu ada tiket kalian kasih ke anak yang jualan lemon Terus akan mendapatkan topi ini Wah ini sih topinya keren banget ya guys Aku keinget banget ini topinya ada di film Spongebob gitu ya Oke next lanjut Ini lokasinya ada di kayak apontik Eh bukan apontik sih Kayak rumah sakit mini gitu ya Sejenis puskesmas Nah disini kalian ambil kunci di tas Terus kalian buka loker ini Setelah dibuka ini kalian mendapatkan satu set pakaian badut Wow ada bajunya guys disini Ada sepatu tuh Terus ada beberapa mainan juga ya Ada ulahup, ada sepeda roda satu Ada kacamata dan ada kayak Apa ya guys Apa sih yang bunyinya gitu? Trompet? Bukan trompet sih namanya Pokoknya itu lah ya guys Kayak ada bunyi gitu lah Aku lupa nih namanya tiba-tiba Nah seperti inilah guys Untuk satu set badut Kita next ke lokasi yang terakhir Yaitu stasiun Nah stasiun ini Kalian bisa mendapatkan kostum kodok Dan juga kostum tiama Kalian tinggal ambil aja nih Kartu kunci yang ada disini nih Nah ini dia ya Oke setelah kalian ambil Kalian pergi ke sebelah kanan guys Ke pojokannya Nah di bagian sini nih Kalian tinggal masukin aja tuh Kartu kuncinya Dan bisa mendapatkan kodok hadiah Tapi ini bisa kalian lakuin sehari satu kali ya Tapi kalau mau cepat Kalian bisa majuin aja Tanggal di hp kalian Dan ini dia untuk kostum kodok Oke langsung aja mau aku pake Yang pertama kita dapet sepatu Terus ada topi Dan yang terakhir ada bajunya ya guys Wah ini dia untuk kostum kodok Gimana nih menurut kalian guys Kita next lagi untuk pakaian yang kedua Yaitu piyama atau baju tidur Nah mungkin kalian ada yang masih bingung nih Atau gak tau lokasi piyama ini Jadi piyama ini ada di dalam kotak hadiah di stasiun ya Oke langsung aja aku mau pake Ini menurut aku cantik banget ya Baju tidurnya guys Karena kayak warna pink-pink gitu ya Dan motifnya awan-awan gitu Jadi cantik banget guys Untuk piyama ini Oke guys Mungkin itu aja untuk video kali ini Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis Boleh di komen di bawah Kalian udah dapet belum semua kostum itu Boleh di komen ya Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian Apalagi yang belum tau lokasi kostum-kostumnya ya Dan kalau kalian punya saran video lainnya Boleh di komen Dan nantikan untuk video keselanjutnya And see you in the next video guys Goodbye Bye